Jadi buat kalian yang kepo banget mengenai spek-speknya wajib banget nonton sampai akhir makanya jangan di skip-skip supaya kalian gak ketinggalan info sedikitpun mengenai senapan angin ini Oke langsung saja ya sobat berdilas Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu lara salam satu olahraga ya sobat berdilas ketemu lagi nih sama saya linca tentunya tetap di channel youtubenya GSA sport indonesia jagonya senapan angin Oke gimana nih kabarnya para sobat berdilas lagi sibuk apa aja sih yang pasti apapun kesibukannya dimanapun kalian berada tetap semangat ya tetap jaga kesehatan Dan tentunya saya selalu mendoakan nih semoga segala aktivitas kegiatan pekerjaan dan semua urusannya para sobat berdilas nih selalu dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah SWT Amin tentunya saya juga minta doanya ya semoga nih seluruh tim GSA sport indonesia juga selalu diberi kesehatan kemudahan dan juga kelancaran dalam segala aktivitasnya Sehingga kita juga bisa terus nih memberikan informasi kepada kalian mengenai senapan angin Oke sobat berdilas sebelum kita lihat videonya tentunya saya mau mengucapkan terima kasih dulu buat kalian yang sudah menyempatkan waktu mampir di channel youtubenya GSA sport indonesia Buat kalian yang belum subscribe atau mungkin yang baru mampir nih di channel youtubenya GSA sport indonesia langsung aja ya subscribe sekarang juga dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan informasi sedikitpun dari kami mengenai senapan angin Oke sobat berdilas di video kali ini nih tentunya kita mau bahas nih senapan angin yang ada di depan saya ini apalagi kalau bukan senapan angin PCP Predator Tactical OD38 nih Nih buat kalian yang mungkin mau cari-cari PCP Predator ini bisa jadi referensi ya buat kalian yang lagi cari-cari PCP Predator Dan buat kalian nih yang kepo banget mengenai spesifikasi dari senapan angin ini kita mau bahas nih mengenai spesifikasinya dari senapan angin PCP Predator Tactical OD38 Jadi buat kalian yang kepo banget mengenai spek-speknya wajib banget nonton sampai akhir makanya jangan di skip-skip supaya kalian gak ketinggalan info sedikitpun mengenai senapan angin ini Oke langsung saja nih sobat berdilas kita mau bahas mengenai spesifikasi ya kita bahas tuntas spek-speknya seperti apa Langsung saja kita bahas yang bagian depan dulu nih Nah untuk larasnya ini panjangnya 60 cm ya dari bahan baja dengan ODnya 13 mm Tentunya sudah dilengkapi juga dengan serombong laras dengan OD 19 mm ya sobat berdilas Nah di senapan angin ini juga sudah dilengkapi dengan mezelbrit loh sobat berdilas ya ini fungsinya untuk memecah suara Tapi tenang saja kalau kalian mau memasang peredam kalian juga bisa melepasnya ya Oke selanjutnya tentunya senapan angin ini juga sudah dilengkapi dengan cincin laras disini Pastinya ini juga enggak gampang goyah ya karena sudah ada cincin larasnya sehingga ketika kalian membidik juga enggak gampang meleset nih Oke nah untuk tabungnya sendiri ya di bawah larasnya ini tabung monolet dengan OD 38 nih Tentunya sudah dilengkapi juga dengan manometer di depan tabung sini untuk mengecek kapasitas angin nih Nah untuk kapasitas anginnya sendiri dari senapan angin ini maksimal 3000 PSI ya sobat berdilas Tapi untuk amannya saya sarankan tetap di kapasitas angin 2700 PSI saja Oke kita bahas selanjutnya ya bagian tengah sini Nah untuk bagian tengah sini nih di senapan angin ini juga sudah dilengkapi dengan rail mounting loh Jadinya bisa memudahkan kalian memasang teleskop nih seperti teleskop yang ada di depan saya ini Ada dari merek river dan juga basnel nih dengan ukuran 3-9x40 ya ini juga sudah ada contohnya teleskopnya dari merek river Dengan ukuran 3-9x40 sudah dipasangkan seperti ini ya Senapan angin sudah keren dengan warna full hitam seperti ini ditambah dengan teleskopnya yang juga serasi dengan warna full hitam seperti ini Menambah kesan keren banget ya sobat berdilas gagah seperti ini Nah tenang saja buat yang mungkin ini merasa ketinggian teleskopnya rail mountingnya bisa dilepas kok oke Oke selanjutnya untuk pengisian mimisnya nih untuk pengisian mimisnya sendiri dari senapan angin ini sudah sistem marauder ya Jadi kalian bisa mengisi secara single suit maupun magazine nih Nah buat kalian yang mungkin males banget nih satu persatu bisa pakai magazine ya sobat berdilas Oke selanjutnya nah untuk kokangnya sendiri ini menggunakan kokang model set livery atau kokang samping Tenang saja pastinya juga sudah dilengkapi dengan cancel kokang nih dibalik sini yang nggak kelihatan Jadinya kalau kalian mau mengencel yang nggak jadi membidik bisa langsung di cancel kokang nih Oke selanjutnya untuk picunya sendiri tenang saja pastinya sudah dilengkapi dengan safety trigger Jadinya lebih aman ya tapi saya sarankan tetap hati-hati ketika menggunakan senapan angin ini Nah di senapan angin ini juga sudah ada pegangan di bawah sini ya jadinya bisa tangannya bisa memegang nih Tangan kanan kiri bisa memegang ya satunya sini satunya sini gitu ya sobat berdilas Oke selanjutnya tentunya di senapan angin ini juga sudah ada setelan power disini Jadi kalian bisa mengatur powernya sendiri nih bisa mengurangi dan juga bisa menambah powernya sendiri sesuka atau sesuai selera kalian ya sobat berdilas Nah untuk powernya sendiri ini merupakan power ABS ya seperti ini keren banget nih Oke itu tadi ya spek-spek dari senapan angin PCP Predator Tactical OD38 ya gimana tertarik untuk memiliki senapan angin ini Nah buat kalian yang tertarik ini bisa banget ya untuk segera memiliki langsung aja hubungi CS kami di nomor yang sudah tertera di layar kalian Atau bisa juga langsung klik link yang ada di kolom deskripsi Oke buat kalian nih yang mungkin mau tanya-tanya dulu boleh banget langsung aja ketik di kolom komentar Lalu bagaimana sih untuk sistem pembayarannya nih saya kasih tau ya sobat berdilas tentunya di GSA Sport Indonesia ini kami mengayani dua sistem pembayaran Yang pertama ini bisa COD atau beda tempat dan yang kedua ini bisa transfer lunas loh ke nomor rekening resmi perusahaan kami atas nama OD sukses mulia aja ya Ingat ya selain nama tersebut itu sudah dipastikan penipuan jadi saya sarankan tetap hati-hati dan juga waspada Tenang saja nih meskipun transfer lunas tentunya di GSA Sport Indonesia ini sudah dijamin aman Terpercaya aman dan juga bergaransi ya apalagi garansinya juga cukup lama dibandingkan dengan tempat lempat lain Yaitu setelah satu bulan setelah barang sampai Tentunya juga nih dengan transfer lunas kalian bisa mendapatkan keuntungan loh seperti biaya ongir bisa lebih murah Dan kalian juga bisa mendapatkan potongan harga loh sobat berdilas Gimana tertarik untuk segera memiliki senapan angin ini buat kalian yang tertarik gak usah lama-lama ya karena saya tunggu kabar baiknya Oke tenang saja buat kalian seperti berdilas yang mungkin gak apa tidak sedang mencari senapan angin Tapi mencari keperluan-keperluan lain ya kelengkapan-kelengkapan yang lain Di GSA Sport Indonesia juga menyediakan ya seperti pompa PCP nih ya seperti ini Kita juga menyediakan pompa PCP jadi kalau kalian yang mungkin mau cari pompa juga bisa ya Atau mungkin cari teleskop atau mimis atau yang lainnya bisa banget cuma di GSA Sport Indonesia Oke mungkin segitu dulu informasi dari saya mengenai spesifikasi dari senapan angin PCP Predator practical OD38nya ya Jangan lupa untuk nonton video kita yang lain supaya kalian gak ketinggalan informasi dari kami sedikit pun Apalagi yang gepo banget mengenai harga dari senapan angin ini Tunggu aja ya videonya makanya pantau terus channel Youtube nya GSA Sport Indonesia Oke kalau video ini bermanfaat pastikan ya untuk like, comment, share, and subscribe Saya mau komen undur diri Terima kasih see you in next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh GSA Sport Indonesia jagonya senapan angin Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.